Oke selamat jumpa saya barusan di lapori kawan ini ditemukan struktur batu batak kuno ya struktur batu batak kuno ini di daerah ini saya naik lagi dan saya tidak menzoom video saya ya saya tidak zoom ini tangan saya ini saya nggak bisa mencapai ke satu lagi saya takut nanti bergeser keadaannya ini keadaannya adalah di lereng ya leren jurang ini kebawah situ itu sungai tadi kawan saya nih Mas Anton dan putranya sedang mancing kemudian saya diberitahu oleh Mas Anton sama anaknya yang sedang memancing di sungai tak jauh dari rumah saya di desa pekecil ini ini ada struktur harus turun ke sini nih tar 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 tuh nih pakai sepatu aja turun sini ya tar dulu ya ya hati-hati hati hati loncat 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 eh sini loncat sini lho setelah sini melalui sini itu dalam situ lokasinya sini kan sungai kita kadang airnya besar nah ini yang ditunjukin tar dulu namanya nunjukin ya Mas Anton lihat menunjukin ke sana mana kita jumlah bener juga nih jumlah kita Zoom Wow ini bener-bener batak kuno ini ukurannya ya ya tadi udah di-zoom nih bener-bener batak kuno eh yang sering kita temukan seperti di jaman Majapahit Oke itu atasnya itu jalan ya atasnya itu jalan rumah ya batu di belakang rumah penduduk ini ini di sungai di desa pekecil ya di Kampung Kasian antara Kampung Kasian dan jabaran dan jangkang ini ada tiga apa ada tiga kampung di sini dan di sini ada kelihatan struktur yang muncul itu ditemukan sama Mas Anton ini sama putranya sedang mancing tadi Oke kita lihat zoom ya Nah ini kelihatan kita dekati ya di sini sebentar nah ini ternyata semacam abrasi situ tempat aliran air dari rumah sama penduduk ya saya dekati nih lihat ah ah ini bener-bener seperti yang sering saya lihat di daerah bekas peninggalan zaman Majapahitan gitu ya Waktu batak kuno nya ini saya perkirakan lihat sekitar 7 cm-an atau 6 cm tebalnya ya lebarnya diperkirakan aja nih 25-an sekitar itu kemudian panjangnya sekitar 35-an ya ya saya enggak bawa penggaris ke sini tapi ini bener-bener ada struktur luar biasa ini akan saya laporkan ke pihak BPCB ya nanti keselanjutnya gimana ini karena ini bagaimanapun pendinggalan leluhur sepertinya yang harus kita lestarikan atau eh harus kita kali lagi mungkin di eskapasi ya gitu terlihat lagi ini saya naik lagi dan saya tidak men-zoom video saya ya saya tidak zoom ini tangan saya ini saya nggak bisa mencapai ke satu lagi saya takut nanti bergeser keadaannya ini keadaannya adalah di lereng ya lereng jurang ke bawah situ itu sungai ini tadi kawan saya nih Mas Anton dan putranya sedang mancing kemudian sungainya itu besar ya debitnya ini kelihatan lumayan dan kalau hujan besar bisa gede sekali debitnya dan ini mungkin wilayah dari pertua saya juga nanti kita tanyain ya iya oke udah muncul struktur nih kalau digali lagi kemungkinan akan muncul lagi kemungkinan akan muncul lagi oke ya ini diduga ini memang situs zaman-zaman kerajaan di sini ya udah mulai bermunculan wah gimana nantinya kita lihat semoga ini ada penanganan selanjutnya supaya aman ya supaya situs ini aman kemudian tidak ada yang ngambili jadi supaya lestari gitu ya ini peninggalan leluhur ya kelihatan ini peninggalan jaman kerajaan begini leluhur supaya bagaimana caranya agar lestari ya mungkin ini pihak pasmer kait nanti bisa turun ke sini kamu bisa turun ke sini ya 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 Al-Fatihah Terima kasih.